Oke halo semuanya kembali di channel gua Jadi di video kali ini gua bakal coba Untuk mainin game Naruto 2 Bortus Noobie Striker lagi Dan di video kali ini Gua bakal cobain Perbedaan kayu punyanya Yamato Dan kayu punyanya si Hashirama Karena gua disini belum pernah main Si Yamato sama sekali Bener-bener sama sekali gua belum pernah mainin Si Yamato ya karena gua jadi Penasaran gitu loh makanya disini gua pengen coba Bedain si Yamato Dan juga si Hashirama ya mana Hashirama cuy Ini sebuah kayu Yang sangat beda ya cuy nih Hashirama nih ya Kalo Yamato kan ya kayunya Kayak rapih banget gitu ya kayak kotak banget Kalo si Hashirama tuh kayunya tuh kayak Kayu-kayu belantara gitu guys kayak dari Hutan belantara ya yang berantakan gitu cuy Dan oke biar gak Terlalu lama kita mungkin bakal langsung Ke matchnya saja bos Oke dan ini adalah Match yang pertama Dan kita bakal pake si Yamato dulu ya Aduh aduh musuhnya serem juga cuy Wah ini gua jatuhnya nge-troll sih guys Seriusan dah aduh Gua jatuhnya nge-troll ini cowo seriusan dah Ini gua bisa menang atau kaga anjir Mana jucunya gua gak tau semua lagi Gua gak pernah pake jucu dia sama sekali cowo Bener-bener semuanya gak pernah ya Makanya ini pertama kali cuy Kalo misalkan disini gak nyampe ultimate Gua mungkin bakal coba ke practice ya Biar gua tau juga gitu Ini ultimate-nya ultimate apa nye Belum pernah pake juga gua guys Coba nih skill 8 Ah oke 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 Kita suriken-suriken tipis-tipis dulu disini Ayo sini lu bang Slow 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 Kita disini bikin terowongan dulu guys Yang terowongannya fungsinya gak tau untuk apa ya Oh itu diket Oke oke siap 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 Itu ngikut-ngikut gitu guys Eh ya Santuy 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 Ini harusnya untuk terowongan defense-nya ini Lebih tepatnya untuk ini ya Eh Untuk main ini guys apa namanya Main base Main bendera Enak tuh Untuk ngejagain ya Slow 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 bang Slow bang slow bang slow bang Kita tangkap dulu ci orangnya Nah ketangkap tuh Wah untuk nangkep enak juga sih Untuk nangkep-nangkep enak juga guys Oke slow slow Wah mati juga dong Ed 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 Mana dia cuy Kita bikin perangkap dulu Waduh Nah biar dia gak bisa kabur teman-teman Wah anjing rame banget coy Wah ultimate kita di reset Astaga Ultimate kita di reset guys Kena ultimate-nya Ino tadi ya Eh Ino sih Neji cok Neji apa Hinata gitu Jangan lupa ya Ultimate kita di reset bang Kek Udah penuh padahal tadi tuh ya Nih 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 Ini aja nih Sekarang nih cuy Santuy 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 Kita ikat dulu gak sih orangnya Nah kena tuh Kena 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 Untuk ikat-kena Enak sih guys Slow kita bikin Pertahanan dulu disini Biar gak diserang Bang bang Hilgo bang 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 Hilgo bang Wah gak kena ya Tembus apa kaget sih tuh serangan itu kita Yang tadi itu ya Kita bikin pertahanan dulu disini Wah ngasih damage ternyata ya itunya ya Ngasih damage ya ternyata Oke nice Lagi 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 Semoga kita ultimate Kena cowok disini Kena cowok disini Tadi kita ultimate nya Di reset bang 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 Alah Mati nih gue guys kayaknya Kita surgen-surgen tipis-tipis dulu ya kan Slow guys Slow guys Slow guys Slow guys Slow 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 Semua bisa diandalkan Semua bisa dianggletek Andalkan Kita bikin defense dulu cowok disini Gak kena Gak kena Gak kena Gak kena Gila cowok kita main ginian Rada ini juga ya Rada hoki juga jir Sebenernya Ah ultimate itu apa sih Gak sedang tau gue Kok nih gue ultimate nya kayak ini ya Bisa hidup lagi ya Ada yang tau gak Nanti gue kayaknya harus baca deh Ultimate nya kepake sendiri jir Ternyata tadi kita itu bukan Ini temen-temen Apa namanya Bukan di reset ultimate nya Tapi emang kepake sendiri Wah agak bingung gue cowok Jujur aja Kita suruhkan-suruhkan dulu disini Aduh Mau ngapain bang Kita majuin lagi langsung Kita kasih skill ginian Aduh 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 Ngeframe Wow ultimate kita agak-agak Aneh gitu tadi ya Ultimate nya ya Bentar Bentar Kita Tahan dulu orangnya Dar Dar Kita bikin pertahanan dulu guys Disini Anjing salah co Pertahanan nya Pertahanan nya salah Bangke Bangke Oh dia pake ini skill yang sama juga guys Yang defender musuh ya Oke nice Satu lagi Satu lagi Satu lagi Kita kunci dulu gak sih Aduh anjing Ayo Ayo Kita incer healer nya dulu Mati nih Menang 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 Wah kayaknya gue harus baca skill ultimate nya dulu guys Karena ini gue belum tau ya Efeknya tuh apa gitu Masih Aneh banget gitu loh Oke 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 temen temen Ini kalo dari yang gue baca Jutsu nya ini adalah Jutsu ini kayak Membuat pohon gitu Yang bisa manipulasi Penggunanya gitu Jadi kalo misalkan Ada target Yang Ngehit Itu akan Bakal pusing Jatah kayak paralyzed gitu Kayak bakal pusing Selama beberapa waktu Sampai mereka terkena serangan Dan juga Mengurangi Defense dia gitu Berarti ini Apa ya Kok agak bingung gue guys Kayaknya gue udah cobain di practice dulu deh Gue kayaknya bakal cobain di practice guys Langsung ke bagian ultimate nya aja ya Biar kalian Gak usah nunggu dari awal lagi cuy Dan oke Kita langsung ke Practice nya aja temen temen Oke guys disini ultimate Gue pengen penuh nih ya Gue penasaran cuy Apakah ultimate nya memang Dari awal udah Langsung kepake Atau gimana cuy Bentar 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 Ini gue bakal coba dulu ya Semoga kita gak mati guys Oke ini ini ya Oh enggak guys Ternyata Kita harus gunain segitu ya Ternyata dari tadi tuh Emang Kita ultimate nya Di reset sama orang cuy Pantesan kok kayak agak aneh gitu Tiba-tiba kok tiba-tiba ilang ya Gue kira memang Dari awal kita udah langsung auto Kepake gitu Ternyata kagak cuy Oke lah Gue baru Baru sadar juga cuy Berarti kita langsung cobain Ke hashiramanya ya guys Oke Dan Kita disini udah masuk Kedalam match selanjutnya Kita bakal Memakai si hashirama ya cuy Kita bakal lihat perbedaan Sama si Siapa namanya Yamato ya bos Dan ini sebenernya fun fact aja bos Kalo misalkan ini gue rekamnya Di hari selanjutnya ya Jadi bukan direkam hari bersamaan gitu guys Karena gue kemarin tiba-tiba ada Urusan mendadak Yang tidak bisa gue lanjutkan bos Jadi ini gue rekamnya di hari selanjutnya Pagi-pagi ya Anjing Anjing Sabar guys Sabar guys Sabar guys Ini langsung kita Kasih ginian aja Nah Dua orang lumayan kena tuh ya Bikin ngestone musuh guys Kalo ini Skill 2 nya Kayunya beda banget ya Kalo kayunya si Yamato kan Rapi gitu ya Kayak kayu-kayu pengen bikin Rumah anjing Kalo si hashirama kagak guys Dan ini ada madara juga lagi Kita kasih dulu disini Bam Dap 1 kill 1 kill sama 1 assist ya Satu lagi disampaikan Yang masih Masih madara ini Mampus loh Skillnya kereset guys Ini anak yang pake Hashirama adalah Skill 2 nya ngereset temen-temen Yang keluarin naga tadi ya Itu bener-bener ngereset skill musuh Cok Ya nice Dapet 1 kill Yang ini nih Yang itu tuh Itu kalo kena Itu skill lu bakal kereset coy Bahaya banget itu skillnya Ngeselin ya Karena Skill tuh segalanya guys Di gamenya nih Kalo gak ada skill Ribet juga Oke kita kasih Tapak kuda dulu disini Cukup satu Satu tangan aja ya Bos Tidak perlu Seribu Seribu tangan Gak perlu guys Langsung aja nih Hashirama Kita kasih paham Bikit lagi Kita ultimate juga nih ya Eeeh Santai kali bang Jar Terlalu easy cuy Disini ya Oke kita kasih jebakan dulu Si madaranya Ayo sini lho bang Kalo makin ginan Enak guys Make si siapa Shirama ya Walaupun Skill 1 nya Gak enak sih Yang tapak buda tadi ya Kalo skill 2 nya Masih meta guys Bisa ini tuh ya Karena bisa ngereset skill lah nih Mati Fam Eeeh Mana lagi sih Ini ya Mana Mitsuki juga ternyata Woi Mitsuki Disini lho Anjing Orochimaru Ini Bapak sama anak Nihnya ketemu coy Kita reset dulu gak sih Anjir Anjir Ganggu aja nih Ini madara Ganggu nih guys Kita kunci dulu disini Fam Yah ya karena malah si Malah si Mitsuki Boss Oke dia ngapain tuh Wah anjing nahan Boss Kita skill dulu gak sih Mati Eeeh Udah pengen mati Udah jam gayaan Digit lagi kita ultimate temen temen Gue kayaknya bakal ultimate ini deh Di Yang kemata merame ya Bentar Ini apa sih Mitsuki Anjing suri Suri Canco Nih nih Ultimate disini kali ya Coba nih guys Langsung saja kita ultimate tiga-tiganya guys minggo yang tiga-tiganya bos tiga-tiganya cuy nih Aduh ini analog analog kanan gua apa dah error anjing udah harus diganti ke seriusan tombol yang buat kabur error analog kanan error buat ngelock ya dan nih kita menang cuy ya easy lah ya kesimpulannya memang Hashirama tuh lebih enak daripada Yamato sih Yamato tuh nggak meta ya skill-skill ya kalau Hashirama masih lah masih skill 2 nya tuh masih meta cuy yang naga tadi tuh ya dan oke teman-teman jadi mungkin video sampai sini dulu aja kalau kalian suka sama video gue silahkan like kalau nggak suka silahkan dislike sampai jumpa di video selanjutnya dadah